Dalam hidup, kita pasti selalu menemukan sebuah momen. Entah itu momen menyenangkan atau menyedihkan. Hai, nama ku Maya Elina Firdaus. Dan aku adalah seorang penulis cerita. Kali ini, aku ingin bercerita tentang sebuah momen terbaik dalam hidupku yang aku ingin hapuskan. Dan momen itu adalah cinta pertamaku. Masa Putihabu Masa dimana manusia mencari jati dirinya. Masa dimana manusia merancang segala sesuatunya untuk menggapai mimpi. Dan masa dimana manusia menemukan cinta pertamanya. Cara deketinya gimana? Kok gimana sih? Kalau boleh jujur sih, aku belum pernah deketin cowok sama sekali sih. Dari dulu, kau gak pernah pacaran, Mai. Emangnya? Harus ya pacaran-pacaran kali itu? Pacaran tuh gak harus, Mai. Tapi ya minimal nih. Minimal ya, pada katean, Mai. Masa sih gak pernah. Kayaknya, aku nyerah aja deh kalau saya inginnya sebanyak tadi. Tali sepatunya kok gak ditaliin? Gimana ya ngomongnya? Kata orang, cinta itu dari mata turun ke hati. Bindah ya, sekarang kamu bisa jalan lagi. Tapi, kali ini beda. Cinta itu justru naik. Dari tali sepatu, lalu naik ke hati. Kayaknya, aku mau jujur sama Kak Valdi. Jujur. Maksudnya, confess gitu. Kamu bakal bilang kalau kamu suka sama Kak Valdi. Harusnya aku gak ngelakuin hal-hal kayak gini kan? Dia itu gak punya rasa yang sama kayak aku. Dia, baik bukan cuma ke aku doang. Dia juga baik ke semua orang. Dan, harusnya tugas aku cuma nanggepinnya pake senyuman. Bukan nanggepinnya pake perasaan. Ya, emang sih. Kadang, jujur itu ada yang bikin sakit. Tapi setidaknya, kalau kita jujur, itu bikin rasa lega ke hati kita. Kalian mau kan bantuin aku? Kau masih anak sekolah, satu SMA. Boleh tepat waktu begitu begini. Anak sekolah, datang kembali. Dua atau tiga tahun lagi. Baik mi? Baik. 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 Terima kasih.